Neraka hitam jilid empat. Tapi haputulai kembali mendengus. HMM. Kebanyakan orang muda menjadi sombong karena menganggap ilmu silat kucing kaki tiganya sudah cukup untuk membuat keonaran dalam dunia persilatan, tingle. Kau tak usah membesar kesombongannya setelah termenung sejenak. Ia lantas berkata, sesungguhnya aku sangat tidak setuju dengan perbuatanmu yang berani menantang tiga perkumpalan besar untuk berdua, adapun kedatanganku kemari adalah untuk menghalangi niatmu itu, tapi sekarang, terserahlah apa yang hendak kau lakukan bagaimana dengan hasil latihan dari kedua orang sute? Kenapa paman tidak mengajaknya serta untuk menambah pengalaman serta pengetahuan mereka ilmu silat mereka masih terlampau rendah? Aku khawatir mereka akan dibuat bingung oleh kemegahan dan kemewahan dalam dunia persilatan, biarkan mereka berlatih tekun selama banyak tahun lagi di atas bukit yang terpencil untuk kebijaksanaan paman yang suka memandang tinggi segala persoalan keponakan merasa kagum sekali, Hap putulai mendengus dingin, kemudian dengan wajah serius katanya, aku ingin bertanya kepadamu, sepanjang hari. Kau menerbitkan keonaran saja dalam dunia persilatan, sudah lupakah kau dengan masalah pokok yang sebenarnya Hoa Inliong agak tertegun? Tanyanya dengan nada tercengang, bukankah sekarang keponakan sedang menyelesaikan masalah pokok yang serius HMM? Bagaimana penyelesaianmu tentang persoalan yang menyangkut Giyok Teng Hujan Hoa Inliong agak tertegun? Lalu katanya sambil tertawa getir, keponakan telah bertemu dengan bibiku, tapi, HMM tukas Hap putulai sambil tertawa dingin, di hari-hari biasa aku pandai bermanis mulut, tentunya Giyok Teng Hujan telah berhasil kaunase hati sehingga berbalik hati bukan Hoa Inliong segera tertawa lebar. Paman, bukankah pertanyaanmu ini sama artinya sudah tahu tapi pura-pura bertanya lagi Hoki Siyao yang selama ini cuma membungkam, tiba-tiba menyela, bila seorang telah bertekad dalam suatu persoalan selama puluhan tahun, maka mungkinkah sepatah kata saja sudah dapat menggerakkan hatinya? Dalam masalah ini Leong Sao Ya tak dapat disalahkan. Ting Jitsan manggut-manggut. Betul sekali ucapan tersebut katanya pula, Lote, kau jangan terlalu menyalahkan dia, Hap putulai menghela nafas panjang. Aai-ai, kalian berdua terlalu melindunginya, jika begini terus keadaannya, entah sampai di manakah sifat kebinalannya itu. Kemudian setelah mengawasi wajah Hoa Inliong dan termenung sebentar, ia bangkit seraya berkata lagi. Tak ada gunanya membicarakan soal-soal seperti itu dalam keadaan sekarang, lebih baik kau bicarakan dulu masalah Giyok Teng Hu Jing itu denganku. Lantaran masalahnya menyangkut masalah urusan pribadi keluarga Hoa, sebagai orang luar, Ting Jitsan serta Hoa Keosian merasa kurang enak untuk mencampulinya, maka mereka pun mohon diri lebih dulu. Sedangkan Hoa Inliong mengikuti Hap putulai keluar dari hutan berangkat menuju ke kota. Di tengah jalan Hoa Inliong bertanya, apakah bibiku juga sudah tiba di kota di Ciu Hap putulai menggelengkan kepalanya berulang kali? Yang akan kita jumpai sekarang adalah Pui C. Giyok, kau cu dari perkumpulan Cian Likau, sampai kini aku belum pernah bertemu dengan Giyok Teng Hu Jing, oh oh oh, rupanya dia. Aku sudah pernah bertemu dengan Ciam Pui itu, kata Seng Pemuda sambil tertawa. Tiba-tiba Hap putulai berseru dengan nada mendungkol, semalam, ketika aku tiba di kota si Ciu sesungguhnya akan segera menemuimu, tapi secara kebetulan aku telah berjumpa dengan Pui C. Giyok di tengah jalan. Waktu pertarungan di lembah Ciu Buko, aku pernah bertemu sekali dengannya. Meski sudah lewat banyak tahun, ternyata raut wajannya tidak mengalami banyak perubahan, maka sekilas pandangan saja aku dapat segera mengenalinya kembali, selesai memberi hormat aku segera mohon kepadanya agar bisa berjumpa denganku ing-ing. Siapa tahu ia telah menampik permohonanku itu, HMM, HMM. Mungkin dia melihat aku adalah orang dari suhu fibulo, maka dianggapnya bisa dipermainkan kehendak hatinya. Diam-diam Hoa Inliong tertawa geli, pikirnya, di hari-hari biasa Paman selalu tinggi hati dan permohonannya tak pernah ditampik orang. Tak aneh kalau ia menjadi marah-marah, yaa, pasti baru pertama kali ini ia ke tanggur batunya, cepat nian gerakan tubuh kedua orang itu, sementara pembicaraan masih berlangsung mereka sudah masuk ke dalam kota. Haputule tidak menghentikan gerakan tubuhnya, dia langsung lari menuju ke kota sebelah barat. Dalam waktu singkat sampailah mereka di depan sebuah gedung bangunan dengan loteng yang bertingkat, bangunan tersebut indah, megah dan kokoh. Dalam sekilas pandangan saja Hoa Inliong segera mengenali sebagai bangunan yang dihuni oleh Cia Sao Yan. Haputule tidak langsung menuju ke pintu gerbangnya untuk mengetuk pintu, melainkan melompati pagar pekarangan dan langsung menuju ke depan sebuah ruangan mungil yang terang-benderang bermandikan cahaya lampu lentera. Hoa Inliong segera mengikuti pula dari belakang. Sahabat dari manakah yang telah berkunjung kemari bentakan nyaring segera menggelegar memecahkan kesunyian. Haputule beserta keponakanku Hoa yang datang untuk menjumpai Pui Kau Chu jawab Haputule nyaring. Dari dalam bangunan mungil itu kembali berkumandang suara tertawa yang amat merdu. Oh oh oh, rupanya si Ihtai Hiap, serta Hoa Ji Kong Chu yang menggetarkan dunia perselatan telah berkunjung kemari, sungguh kami memperoleh kunjungan tamu yang langka bersamaan dengan ucapan tersebut. Dari balik pintu ruangan muncul seorang nyonya cantik berbaju ungu yang bergaun panjang sekali, begitu munculkan dirinya lantas memberi hormat. Haputule tertawa getir. Aku telah mengganggu ketenanganmu berulang kali, tidak pantas dikatakan sebagai tamu yang langka, katanya, nona Pui, terlepas apakah si Ihtai Hiap menaruh perasaan tak puas terhadap diriku, silahkan masuk ke dalam untuk minum teh lebih dulu sebelum melanjutkan pembicaraan ini, tukas Pui Cegiok sambil tertawa. Kemudian sepasang biji matanya yang jeli dialihkan ke wajah Hoa In Leong yang berada di hadapannya. Buru-buru Hoa In Leong maju memberi hormat seraya panggilnya dengan mesra, Bibi Pui. Pui Cegiok segera menyingkir ke samping menghindari penghormatan tersebut. Aku tak berani menyambut penghormatan besarmu ini katanya. Aku rasa sambutan itu pun tidak pantas untuk Kuh Hoa In Leong berkerut kening, bibirnya segera bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu. Tapi sebelum ia sempat mengutarakan sesuatu, dari dalam ruangan telah kedengaran suara dari Chia Saoian menyela, Suhu, kau juga kebangatan, masa beginikah Kero Chian Li kau menyambut tamu kehormatannya? Mana kita boleh membiarkan mereka berdiri di luar pintu sambil minum angin? Pui Cegiok tertawa geli. Oya, betul juga perkataan budak ini, saudara berdua silahkan masuk dengan wajah serius ya lantas mempersilahkan tamunya untuk masuk ke dalam ruangan. Hoa In Hang dan Ha Putulai saling berpandangan sekejap sambil tertawa, lalu mereka bersama-sama melangkah masuk ke dalam ruangan. Indah dan megah ruangan tersebut, semua peralatan dan perabot diatur sangat arsistik dengan permadani berwarna merah menutupi lantai, tirai sutra melambai-lambai, semua alat perabot terbuat dari kayu esadana nomor satu, selain daripada itu benda antik pun bertengger di sana-sini. Belasan orang gadis sedang duduk dalam ruangan itu, ketika melihat kemunculan mereka berdua, serentak gadis-gadis itu bangkit berdiri sambil memberi hormat. Sambil tertawa Pui Cegiok lantas berkata, murid-muridku tidak kenal adat kesopanan, harap kalian berdua sudi memaafkan hipatulah hidup membujang paling pusing kalau mesti berhubungan dengan kaum perempuan, maka begitu dilihatnya begitu banyak gadis yang berada dalam ruangan itu, dengan kening berkerutia lantas berpaling ke arah Hoa In Leong, artinya ia minta si anak muda itu yang pegang peranan sebagai juru bicara. Diam-diam Hoa In Leong tertawa geli, katanya kemudian, paman dan keponakan bukan orang luar, harap bibit Pui tak usah menggunakan segala macam tata kaya, kita bersikap bebas saja, Pui Cegiok manggut-manggut. Kalau memang Cikongcu tidak keberatan, sudah barang tentu aku Pui Cegiok lebih senang lagi, katanya. Lantaran Cia In tidak berada di situ, maka di antara murid-murid Pui Cegiok boleh dibilang Cia Sawian merupakan orang tertua, cepat-cepat ia menitahkan adik-adik seperguruannya agar memindahkan bangku-bangku kecil, menghidangkan air teh, dan mempersilahkan tamunya untuk duduk. Setelah ketiga orang itu duduk, Cia Sawian sekalipun sama-sama berdiri di belakang Pui Cegiok. Hoa In Leong memandang sekejap gadis-gadis itu, lalu ujarnya kepada Pui Cegiok, Wah, kalau mesti membiarkan Cici sekalian berdiri, siawatip jadi tidak tentram hatinya. Pui Cegiok tersenyum manis. Kalau begitu biarku turuti kehendakmu Kongcu, hei budak sekalian, duduklah semua jelas hubungan di antara Pui Cegiok dengan murid-muridnya memang tidak dibatasi segala macam peraturan, apalagi mereka memang tidak menganggap Hoa In Leong dan Haputulai sebagai orang luar. Begitu Pui Cegiok mengutarakan maksudnya, serem tak mereka mengiakan dan mencari tempat duduk masing-masing. Setelah suasana hening, Haputulai baru menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat tersebut akhirnya dibatalkan sambil menghela nafas berpaling ke arah Hoa In Leong. Seraya karanya, A-A-A-I, aku tidak tahu bagaimana musti mulai dengan pembicaraan ini, lebih baikkah saja yang pegang peranan Hoa In Leong tidak langsung menjawab, hanya pikirnya dalam hati, persoalan ini mana boleh disampaikan secara terburu-buru. Demi, Paman memang. Tiba-tiba Pui Cegiok berkata, Sebelum pembicaraan dimulai, terlebih dulu hendakku singgungkan bahwa masalah apapun yang hendak kalian bicarakan, pasti akan kulayani dengan sebaik-baiknya, hanya soal yang menyangkut tentang nona kami, maaf kalau aku tak dapat menurutinya, cerdik amat perempuan itu untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan, ia telah menutup mulut kedua orang itu lebih dahulu. Haputule menjadi amat kegelisah, ia hendak membuka suara untuk mengucapkan sesuatu, tapi dengan cepat dicegah oleh Hoa In Leong dengan bisikan melalui ilmu menyampaikan suara, harap Paman legakan hati, biar keponakan yang hadapi mereka apakah kau yakin pasti berhasil tanya Haputule cepat dengan ilmu menyampaikan suara pula. Persoalan ini harus dibicarakan pelan-pelan, keponakan percaya cepat atau lambat pasti akan berhasil kalau terlambat jelas tak mungkin, kira-kira beberapa lama yang kau butuhkan Hoa In Leong berpikir sebentar, kemudian jawabnya, Paman jangan gelisah, keponakan pasti akan mengusahakan secepat mungkin, sekalipun Pui C. Giok tidak dapat mendengarkan pembicaraan mereka berdua yang dilakukan dengan ilmu menyampaikan suara, tapi ia dapat menebak enam sampai tujuh bagian, segera pikirnya, HMMM, asalku tutup mulut rapat-rapat, akan kulihat dengan akal apa kalian hendak memancingku untuk berbicara sementara itu Hoa In Leong telah berpaling ke arahnya sambil tersenyum, lalu katanya, Bibi Pui, kau selalu menyebut Xiao Tit sebagai Ji Kong Chu, apakah kau bermaksud memperolok-olok keponakan haputu yang mendengar perkataan ini segera berpikir dalam hati kecilnya, aku suruh kau menanyakan masalah tentang Giok Teng Hu Jin, kau malah mempersoalkan masalah lain, bagaimana si bocah ini ia menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat tersebut akhirnya dibatalkan. P.C. Giok sendiri pun agak tertegun, lalu sambil tertawa, jawabnya, berbicara menurut kedudukanku, sebutan Ji Kong Chu adalah sebutan paling tepat dan cocok Hoa In Leong segera berpura-pura tercengang. E.H., bukankah bibi Pui adalah adik angkat bibiku, lagi pula kau adalah Tian Li Kau Chi, Xiao Tit jadi merasa tak habis mengerti, dimanakah letak kecocokan tersebut Pui C. Giok hendak menjawab, tapi niat itu segera dibatalkan, setelah termenung dan berpikir sebentar katanya dengan ketus, bibiku mu sesungguhnya adalah nona aku Pui C. Giok, mana berani menyebutnya sebagai kakak angkatku. Dengan sendirinya aku pun tidak pantas untuk menerima sebutan bibi dari Ji Kong Chu. Aku Pui C. Giok berasal dari tingkatan rendah aku tidak berani melupakan asalku dan tak berani pula bersikap sok. Sekarang tentunya Ji Kong Chu sudah memahami bukan di balik ucapan tersebut jelas terkandung nada mendongkol dan marah, bahkan menyindir pula ketidak bertanggung jawaban Hoa Tian Hong. Sebagai orang-orang pintar, sudah barang tentu haputulai serta Hoa In Leong dapat menangkap arti dari ucapan tersebut. Tapi Hoa In Leong berlagak tidak mengerti, sambil mengeringitkan alis matanya dia berkata, bibi Pui, kau demikian merendahkan dirimu, apakah sudah memikirkan juga bagi kepentingan para cici sekalian Pui C. Giok tidak menyangka kalau secara tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan tersebut, sambil berpaling di liriknya Chia Sawian sekalian sekejap kemudian katanya dengan hambar, tentu saja aku pun suruh mereka selalu teringat dengan tingkat kedudukan sendiri, setelah berhenti sebentar, katanya lebih lanjut, sedangkan mengenai bagaimana sikap Ji Kong Chu terhadap mereka, soal ini aku tak mau turut campur ucapan itu diutarakan secara tegas dan tandas, sedikit pun tidak memberi kesempatan kepada Hoa In Leong untuk bersilat lidah lebih lanjut, sementara dalam hatinya berpikir, Nona mengatakan kau cerdas dan berotak tajam, aku tidak percaya permainan busuk apa yang bisa kau lakukan di hadapanku, siapa tahu Hoa In Leong yang licik ternyata bertindak mengembangkan layar mengikuti angin, katanya sambil tertawa, wah, tidak bisa jadi, siyautit membahasai anak muridmu sebagai kakak atau adik, sudah sepantasnya kalau ku sebutka sebagai bibi sebab hal ini berturutan dan tak bisa dibiarkan dengan begitu saja, Pai C. Giok tertegun, lalu gelengkan kepalanya berulang kali, keinginan yang terlalu dipaksakan tanpa persetujuan kedua belah pihak dianggap tidak sah, aku tak dapat menerima konsepmu itu, nah, nah, sekarang kata-katanya mulai terpojok dan posisinya mulai terdesak pikir Hoa In Leong, aku tak boleh memaksanya keterlaluan bagaimanapun juga sekali gagal lain waktu masih ada kesempatan, lama-kelamaan pasti akan berhasil juga rencanaku ini. Haputulai sendiri pun merasa, kecuali berbuat demikian rasanya tiada jalan lain yang lebih baik, karena merasa kehadirannya di situ tak berguna maka ia memutuskan untuk berlalu lebih dulu. Sambil bangkit katanya kemudian, anak Leong, kau tinggallah di sini untuk berbicara pelan-pelan aku akan pergi dahulu, sekarang hari sudah larut malam, rasanya tidak baik kalau kita mengganggu bibi pui lebih jauh, siyauti terasa lebih baik ikut pergi, kata Hoa In Leong sambil iku bangkit berdiri. Dengan paras muka membesih Haputulah segera berkata, tinggallah di sini dengan tenang, rekan-rekan sealiran situ biarku wakilimu untuk memberitahukannya jelas. Paman bermaksud agar aku bisa pusatkan segenap kemampuanku untuk menasehati bibiku agar berubah pikiran, pikir Hoa In Leong, tapi usaha untuk menumpas tiga perkumpulan besar adalah suatu usaha yang maha penting. Berpikir sampai di situ ia menjadi ragu-ragu, katanya kemudian, sekarang Kiu Im Kau, Mokau dan Hian Beng Kau telah bersatu padu, jumlah kekuatan mereka bertambah besar. Tak usah khawatir tukas Haputule, aku datang kemari karena mengikuti jejak dari si iblis tua Seng Sut Hei, jadi duduknya persoalan lebih jelas daripadamu. Dalam waktu singkat mereka masih belum berani melakukan suatu tindakan yang tidak menguntungkan buat kita, Hoa In Leong kembali berpikir, kalau semua pihak memang telah berkumpul di kota Si Chiu, hal ini jelas bukan suatu hadangan besar untuk pihak kita. Karena berpikir demikian, dia pun mengangguk, katanya, kalau begitu aku mesti merepotkan paman. dan tiba-tiba Pui C. Gio menyela sambil tertawa, Hei, kalian berdua masih belum bertanya kepadaku, bersediakah menyambut kedatanganmu atau tidak Haputule tertegun setelah mendengar perkataan itu, sedangkan Hoa In Leong segera tertawa. Haaah, 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 bibi Pui, bagaimanapun juga kau harus menahan aku si tamu yang datang tanpa diundang kalau aku menolak, mau apa kau katanya? Kembali Hoa In Leong tersenyum. Keponakan akan bersikeras tetap mengendon di sini, akan kulihat bagaimana caramu untuk mengusir diriku. Tentunya kau tidak enak hati bukan untuk tidak menyiapkan hidangan bagiku Pui C. Gio tertegun juga dibuatnya, dia sendiri pun khawatir kalau Hoa In Leong menasah hati dan mendesaknya setiap hari. Tentu dia menginginkan si anak muda itu cepat-cepat pergi, siapa tahu pemuda itu malah bersikeras untuk mengendon di situ, pusing juga jadinya. Sebagai anak gadis yang masih berusia sangat muda, geli juga Cia Sawian dan Cia Wan sekalian setelah menyaksikan adegan tersebut, kontak saja semua orang tertawa cekikikan. Haputule sendiri pun tersenyum, ia lantas memberi hormat kepada Pui C. Gio untuk mohon diri, Hoa In Leong menghantarnya sampai keluar rumah. Ketika Haputule melihat Pui C. Gio tetap tinggal dalam ruangan, dia termenung sejenak, kemudian katanya, persoalan mengenai Gio Penghujin adalah masalah penting, mungkin kau masih kurang jelas tiba-tiba ia menghala nafas panjang, kemudian katanya lebih jauh, aku sendiri pun agak segan untuk membicarakan persoalan itu, pokoknya ringkasnya saja Gio Penghujin telah melepaskan budi kebaikan yang amat besar untuk keluarga Hoa, kalian kau jangan lupa untuk menyanyangi Gio Penghujin berikut segenap anak buahnya, maka kau harus berusaha keras untuk membantu perkumpulan Cian Li kau dalam segala bidang, Leong Ji akan mengingatnya selalu dalam hati, kata Hoa In Leong dengan wajah serius. Haputule manggut-manggut, dia lantas menggerakkan sepasang bahunya untuk melompat ke udara, dalam beberapa kali lompatan saja tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan malam. Ketika Hoa In Leong balik ke dalam ruangan, ia temui Pui C. Gio masih duduk termanggu-manggu di sana, ia khawatir perempuan itu tak senang hati maka dengan suara lembut katanya Bibi Pui, apakah kau sedang mencari akal untuk mengusirku pergi Pui C. Gio tertawa geli, kau si bocah binal kalau bisa inginku gebuk dirimu setengah mati, tapi hatiku tak tega berbuat demikian. Aku tahu Bibi Pui dan bibiku memang selamanya menyayangi aku, kata Hoa In Leong sambil tertawa. Tiba-tiba Pui C. Gio kuas pada, kembali pikirnya, bocah ini terlalu licik dan cerdik kalau terlalu banyak bicara, bisa jadi aku bakal tertipu, berpikir sampai di situ dengan wajah serius ya lantas berkata, Ji Kong Cu, meskipun kau berada di sini bukan berarti setiap kali bisa berjumpa denganku, makanya aku berkata duluan agar Ji Kong Cu jangan menuduh aku tidak menemani tamunya, ketika dilihatnya perempuan itu kembali menyebut Ji Kong Cu kepadanya, Hoa In Leong lantas berpikir, ulet juga perempuan ini, tampaknya aku mesti menguji kesabaran serta kecerdasanku sambil tertawa. Ia lantas berkata, bagus sekali. Berkumpul dengan para ciam puan memang kurang leluasa, mana mesti tunduk mana tak bisa berkutik, aku memang ingin bermain dengan cici sekalian Pui Cegiok tersenyum, ia lantas berpaling ke arah Chia Sao Yan sembelarik katanya, perintahkan orang untuk membereskan ruangan sebelah barat, siapkan kelambu dan selimut, sementara waktu biar Hoa Kong Cu menginap di tempat itu, Chia Sao Yan segera membungkukan badannya sambil menghiakan, Hoa In Leong pun tidak banyak bicara lagi, karena waktu sudah menunjukkan kentongan keempat, mengikuti Chia Sao Yan ia melewati jalan beralas batu di halaman tengah dan menuju ke halaman lain. Tiba-tiba Hoa In Leong teringat dengan pesan Chia In yang hendak disampaikan oleh Chia Sao Yan kepadanya, ia lantas bertanya, En Chian, pesan apakah yang hendakkah sampaikan kepadaku dari sucimu itu? Sambil tersenyum Chia Sao Yan melirik sekejap ke arahnya kemudian berkata dengan murung, kemarin pagi kau masih memanggil kepada kami, dan sekarang panggilanmu sudah semestrah itu, rupa-rupanya kau hendak menggunakan kami untuk mencapai tujuanmu. Waduh, En Chian memendang pandai membuat orang menjadi penasaran, masa kau anggap Siaw Te adalah manusia semacam itu, kata Hoa In Leong sambil tersenyum. Chia Sao Yan ikut tertawa. Sekalipun benar juga tidak mengapa, kenapa musti mungkir, katanya lembut. Hoa In Leong cuma tertawa-tawa dan tidak berbicara lagi. Waktu itu mereka sedang menyeberangi sebuah jembatan kecil, tiba-tiba Hoa In Leong berhenti sambil mengawasi gardu di ujung jembatan sana dengan sinar metel, tajam. Kenapa Chia Sao Yan segera menegur dengan kening berkerut, masa cuma kata-kata gurawan semacam itu juga membuatmu menjadi marah Hoa In Leong gelengkan kepalanya berulang kali sambil menatap terus ke muka dengan wajah serius. Tiba-tiba ia membentak dengan suara dalam dan berat. Mau apa kau datang kemari Chia Sao Yan sangat terkejut, dengan cepat dia mengalihkan sorot matanya ke arah yang dituju, ternyata dalam gardu tersebut mentah sejak kapan telah duduk seorang kakek berlengan sepanjang lutut, bermuka kering dan berwajah menyeramkan. Oh-oh denga A terkesiap gadis itu menjerit kaget, tapi setelah menyaksikan ikat pinggangnya yang bersimbol naga perak dan mengetahui bahwa orang itu adalah Seng Tucu, kakak seperguruan dari Teng Kwik Siu, barulah hatinya menjadi lega. Sementara itu Seng Tucu sambil mementangkan sepasang matanya yang kecil berkata dengan suara menyeramkan, kau tak usah takut, lohu tak akan melancarkan serangan terhadap seorang Siau P. Eee, angkatan muda, seperti kau aku orang Seng Tucu juga bukan manusia munafik yang jeli terhadap orang lain, silahkan turun tangan kalau ingin turun tangan, orang lain tidak akan menuduhmu menganiaya kaum Siau P. Seng Tucu segera mendengus dingin. HMM. Kau masih belum pantas, di mana Hwesio tua itu jengeknya sinis. Oh-oh, rupanya ia sedang mencari kongkong, jelas ingin menggunakan kesempatan dikala orang sedang lemah untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, pikir Hoa In Leong. Agaknya Seng Tucu dapat menebak suara hati Hoa In Leong, kembali katanya, Hei Siau P. Eee, kau tak usah menduga yang bukan-bukan, toh tak nanti akan turun tangan terhadap seseorang yang belum pulih kembali tenaga dalamnya, dia orang tua tidak berada di kota si Ciu tampaknya bakal membuat kekecewaanmu, kata si anak muda itu ketus. Aku tidak percaya, Hwesio tua itu telah menganggapmu sebagai calon menantunya keluarga Choa, masa ia tidak akan memperdulikan keselamatan jiwamu Hoa In Leong segera tertawa. Lucu amat perkataanmu, aku orang si Hoa juga bukan bocah yang berusia tiga tahun, masa aku tak dapat mengurusi diriku sendiri, setelah berhenti sejenak, katanya lagi sambil tertawa, Ayahku berada di perkampungan Lyok Soat San Cheng, bila kau ingin beradu kepandayan apa salahnya kalau langsung mencarinya di Bukit Im Tiong San jelas dibalik ucapan tersebut dia maksudkan bahwa Seng Tsu Cujuri terhadap Hoa Tian Hong, di atas wajah Seng Tsu Cuyang Kaku dan tanpa emosi itu terlintas sedikit perubahan, sepasang matanya yang kecil segera dipentangkan lebar-lebar, cahaya hijau yang menyeramkan segera memancar keluar, jelas ia sudah dibuat naik darah. Hoa In Leong segera mengerahkan tenaga dalamnya bersiap sedia, pikirnya dalam hati, sorot matanya mencurigakan, entah kepandaian iblis apa yang dia yakinkan timbul kewaspadaan dalam hatinya, dengan pancaran sinar tajam ia balas menatap wajah Seng Tsu Cuy, sedikit pun tidak terlintas rasa takut dalam hatinya. Beberapa kali Cia Sao Yan Main memanggilkan rekannya, tapi ia takut tindakan tersebut menimbulkan nafsu membunuh dalam hati Seng Tsu Cah, hatinya menjadi masgul dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Setelah saling bertatapan sekian lama akhirnya Seng Tsu Cung menarik kembali sorot matanya, wajahnya pulih kembali menjadi kaku, tanpa emosi setelah membebaskan ujung bajunya, bayangan hitam berkelebat lewat dan tahu-tahu ia sudah lenyap tak berbekas. Ia datang secara mendadak, pergi secara tiba-tiba, padahal kekatnya para penjaga dari Cian Likau tidak mengetahui atas kehadiran maupun kepergiannya. Kesal juga perasaan Hoa In Leong pikirnya, ilmu silat yang dimiliki gembong iblis ini sungguh amat lihai, wah kalau mau kau sampai ditunjang oleh jago selihai ini, bahaya juga pihak mereka itu Cia Sawian menghembuskan nafas lega, katanya, pergi datangnya gembong iblis ini sangat tiba-tiba dan mengherankan, aaii, perkumpulan kami benar-benar telah dipecundangi olehnya, Hoa In Leong tersenyum. Berbicara dari tingkat kepandaian silat yang dimiliki gembong iblis itu, sudah barang tentu para peronda biasa tak akan mengetahui jejaknya, untungnya para gembong-gembong iblis tersebut tidak suka menganiaya siopoe, segera kulaporkan kejadian ini kepada suhu tidak usah, kini sudah kentong sen kelima lebih, besok saja baru, dilaporkan, Cia Sawian berpikir sebentar kemudian mengangguk, dia pun mengajak Hoa In Leong menuju ke ruangan sebelah barat. Menanti para dayang selesai membereskan ruangan tersebut, hari pun mulai terang tanah. Ketika dilihatnya gadis itu tidak menyinggung kembali pesan dari Cia In, Hoa In Leong pun tidak banyak bertanya lagi, meski diam-diam ia merasa agak keheranan. Menunggu Cia Sawian telah mengundurkan diri, Hoa In Leong mendengar ayam jantan telah berkokok, pertanda fajar telah mengingsing, dia pun tidak tidur melainkan hanya duduk bersemedi sambil mengatur pernapasan. Tanpa terasa seng suria sudah jauh di awang-awang tiba-tiba dari jalan setapak terdengar suara langkah manusia, disusul suara dari Cia Lem Ciaw sedang bertanya dengan suara keras, apakah siusau ya telah bangun Hoa In Leong segera turun dari pembaringannya dan berjalan menuju ke pintu. Di depan ruang kamar adalah sebuah kebon dengan aneka warna bunga yang amat indah, di bawah terpaan cahaya seng suria, tampak segerombolan gadis cantik dengan baju yang beraneka ragam sedang memetik bunga dengan senyum manis di kulum, mereka muncul dari jalan-jalan kecil menuju ke ruang tengah. Menyaksikan pemandangan yang sangat indah itu, tanpa terasa Hoa In Leong bersorak sambil bertepuk tangan. Murid-murid Pui Cegiyok yang menyaksikan sikap riang dari pemuda itu segera ikut tertawa cekikikan hingga menambah semaraknya suara waktu itu. Sawya kata Ciawan, sarapan pagi telah disiapkan, cepat cuci muka dan cuci mulut, budak sekalian siap menanti perintahmu tak terasa Hoa In Leong maju menghampiri mereka, katanya, Enciwan, sekalipun kah sedang bergurau tapi Siau tetap kuasa untuk menerimanya, Ciawan tersenyum. Siapa ya sedang bergurau? Semalam suhu minta kami semua agar ingat selalu dengan kedudukan sendiri, bukankah Sawya juga ikut mendengarkan. Hoa In Leong segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sekarang bibi Pui berada di mana? Sudah sempatnya kalau ku beri hormat dulu kepadanya, Cia Lam Ciau tertawa cekikikan. Berhubung ada tamu jayat yang berkunjung tanpa permisi, terpaksa suhu harus menghindarkan diri, Enci Ciau, harap jangan bergurau, seru Hoa In Leong dengan alis metu berkenyit. Suhu benar-benar sedang pergi, tukas Cia Lam Ciau cepat, sebelum berangkat ia pesan bahwa pemilik rumah ini sekarang adalah Jikong Chu, beliau suruh kami baik-baik melayani dirimu, ooo... Mendengar jawaban tersebut, diam-diam Hoa In Leong lantas berpikir, tampaknya bibi Pui memang sengaja menghindar, sementara ia masih termenung, dua orang dayang yang melayaninya telah muncul sambil membawa baskom untuk cuci muka, handuk, alat untuk membersihkan mulut dan lain sebagainya, sementara murid-murid Pui Cegiok telah masuk ke ruang depan. Dalam ruangan tengah telah tersedia sarapan pagi, hidangannya amat mewah dan lezat. Baru saja Hoa In Leong duduk, Chia Sao Yan telah mengambilkan semangkuk bubur sambil menghidangkan di hadapannya. Silahkan Sao Yan katanya. Sambil tertawa Hoa In Leong gelengkan kepalanya berulang kali. Encian, kenapa tidak menyuruh para dayang saja dengan cepat Chia Sao Yan tersenyum? Perintah dari Suhu tak berani kuingkari sudah menjadi kewajibanku untuk melaksanakan apa yang telah dipesan Suhau, secara lamat-lamat Hoa In Leong dapat merasakan meski mereka cuma main-main tapi sesungguhnya mengandung maksud tertentu, dan rupanya Pui C. Giok ingin benar-benar membuktikan apa yang telah diucapkan semalam, kebulatan tekat mereka jelas susah dirubah lagi. Diam-diam ia lantas berpikir, aku tidak percaya bibiku dan kau bisa bersembunyi sepanjang masa, asal bertemu aku pasti punya akal untuk menaklukan kalian. Tiba-tiba ia teringat kembali akan diri Chowiwi dan Wan Hang Giok, segera pikirnya, keadaan adik Kui masih rada mendingan tapi Hang Giok, hidup sunyi seorang diri, kasehan benar nasibnya. Ia teringat betapa Wan Hang Giok hanya mempunyai seorang guru, dengan punahnya tenaga dalam yang dimiliki, penderitaan tersebut tentu akan luar biasa beratnya, lain dengan keluarganya yang tiga generasi mengembara dalam dunia persilatan, di mana-mana selalu ada teman akrab yang membantu. Makin dipikir ia merasa hatinya semakin tidak tenteram. Ketika Chia Sawian menyaksikan wajah anak muda itu diliputi kesedihan, dengan heran ia lantas bertanya, ada apa? Apakah merasa pelayanan kami kurang memuaskan Hoa In Leong tertawa paksa? Ah ah ah, apa? Siapa yang bilang? Siaw Tel malah merasa telah menodai nama baik Cici sekalian, oh oh oh, itu sih tidak terdengar, seorang gadis yang berada di sisinya menyelah, asal kau bersedia tidak menyulitkan suhu dan supek kami, hal ini sudah lebih dari cukup untuk kami semua. Hoa In Leong segera berpaling ke arah orang itu, ternyata dia adalah murid kesebelas dari Pui Cegiok, melihat itu sambil menghelana pasia lantas berkata, Cici sekalian sudah. Sepantasnya kalau membantu aku untuk menasehati bibku serta gurumu, tapi para gadis itu cuma menutup bibir sendiri sambil tertawa cekikikan, mereka tidak berbicara apa-apa. Sekalipun sarapan pagi itu dihidangkan makanan yang serba lezat, akan tetapi lantaran takaran makan Hoa In Leong tidak terlalu besar, lagi pula ia hanya memikirkan bagaimana caranya untuk menjumpai Tiong Heng Tukoh, maka hanya sedikit yang dihabiskan hidangan-hidangan tersebut. Selesai bersantap, tiba-tiba muncul holo Chia yang pernah ditemui sebagai kusir keretanya Chia Im, sambil memberi hormat. Katanya, ruang depan dan ruang timur serta barat telah selesai dibersihkan silahkan Jikong Chu melakukan pemeriksaan. Hei, mau membersihkan ruangan atau tidak toh urusan kalian, apa sangkut pautnya dengan aku seru Hoa In Leong keheranan? Maksud guru kami, kata Chia Sauyan, untuk menyelenggarakan pertemuan besar para jago di kota Si Chiu ini, daripada menginap terus di rumah penginapan lebih baik gunakan saja ruangan depan dan ruang tenggara gedung ini untuk menampung mereka, Sebab itulah gedung ini oleh guruku telah dihadiahkan untukmu, bila mereka telah berkumpul semua di sini untuk berunding dan berkumpul pasti lebih leluasa, dan untuk itu kau harus pergi untuk memeriksanya sendiri, Si Oongnya, kau pahami sudah bukan? Hoa In Leong yang mendengar perkataan itu segera berpikir, walaupun bibiku dan bibi Pui tidak bersedia menjumpaiku. Tapi mereka selalu memikirkan kepentingan, tentu saja kesemuanya ini lantaran ayahku, berpikir sampai di sini, ia segera merabah bahwa untuk menasehati Tiang Beng Tukoh agar berubah pikiran sesungguhnya tidak lebih sulit dari apa yang dihadapinya kini, tanpa terasa semangatnya kembali berkobar diiringi para gadis mereka pun berputar mengelilingi ruangan untuk mengadakan kontrol. Menurut anggapan Hoa In Leong, bangunan itu cukup kokoh dan megah, peralatannya komplit dan sangat berlebihan untuk menampung para kawanan jago. Akan tetapi anak muridnya Pui Cegiok merasa sangat tidak puas, yang satu mengatakan kurang ini, yang lain mengatakan kurang itu, bahkan ada pula yang mengatakan peralatan semacam ini hanya akan ditertawakan orang persilatan saja. Hoa In Leong pura-pura tidak mendengar, ia mengundang Chia Sawian menuju ke tengah kebun lalu ujarnya, Encian, sebenarnya apa yang hendak dikatakan oleh sucimu? Sekalipun bernada mendamprak, tolong katakanlah sejujurnya, Chia Sawian tertegun, setelah termenung sejenak, Katanya kemudian, Toa Suci telah berpesan, katanya bila aku merasa tidak perlu untuk mengatakannya, maka aku tak usah mengatakannya, Hoa In Leong menjadi keheranan, pikirnya, kenapa ia ragu-ragu untuk berbicara denganku? Aneh, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Semakin perempuan itu tak mau berbicara ia semakin mendesak berulang kali. Chia Sawian termenung sejenak, tiba-tiba ia memetik setangkai bunga anggrek merah lalu dilumatnya dengan kedua belah tangan, setelah itu ditebarkan ke udara, ada yang jatuh di tepi kolam, ada yang jatuh dalam kolam. Sambil menunjuk bunga-bunga lumatan yang tersebar keempat penjuru katanya, sudah kau lihat sudah jawab Hoa In Leong. Chia Sawian menghala nafas sedih. Sudah tahu kembali ia berkata, dekat teki ini tidak kupahami Chia Sawian menghala nafas sedih, katanya, bunga yang jatuh dari tangkainya akan mengalir mengikuti arus air, atau hancur menjadi tanah, kehidupan manusia tidak selalu kekal seperti berakar lamat-lamat Hoa In Leong dapat merasakan maksud dari perkataan itu. Terdengar Chia Sawian berkata lebih jauh, aku rasa apa yang kuterangkan sudah cukup jelas, masakah kau tidak mengerti Hoa In Leong semakin memahami lagi maksud ucapannya itu. Sambil tertawa berat katanya, bagaimanapun juga kehidupan manusia jauh berbeda dengan bunga sejak dulu sampai sekarang, Tian menciptakan manusia bukan bernasib. Seperti sekuntum bunga, nasib manusia tetap sebagai manusia, ah-ah-ah, perkataanmu terlampau kosong dan hampa, kata Chia Sawian sambil menggelengkan kepalanya, mundur selangkah. Seperti juga kalian jago-jago kenamaan, mana bila dibandingkan dengan kami perempuan-perempuan lemah setelah berhenti sejenak katanya lebih jauh dengan sedih. Coba bayangkan saja seperti adikmu, seperti adik dari keluarga Choa, semenjak dilahirkan mereka sudah ditakdirkan bernama dan terhormat, baik ilmu silat maupun ilmu sastra bisa diperoleh dengan gampang. Mereka merupakan gadis-gadis yang menjadi impian setiap pria di dunia ini, sebaliknya kami bersaudara, A.A.I. untuk disebut sebagai keturunan perguruan kenamaan saja tidak pantas Hoa N. Leong gelengkan kepalanya berulang kali. Encian, perkataanmu keterlaluan, selama orang lain tidak membicarakan masalah itu, keluarga Hoa kami tak sampai bisa memiliki jalan pemikiran seperti itu. Aha, kami ini betul-betul seorang T.I. Urbu subcilik, berapa banyak keluarga Hoa yang ada di dunia ini? Tahukah kau apakah orang lain suka berpikir demikian Hoa In Leong segera tertawa? Di dalam sepuluh langkah pasti ada rumput baru, aku tidak ingin mendengarkan perkataan semacam itu tukas Chia-Ciao Yan dengan cepat. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, apakah kau bermaksud memungut bunga? Apakah kau tidak keberatan untuk memungut bunga dalam jamban yang telah ternoda? Hoa In Leong menjadi tertegun, ia ragu-ragu untuk sesaat. Lalu katanya, dunia bukan selebar daun kelor, pasti akan ditemukan orang yang bersedia memungut bunga, Chia-Ciao Yan tertawa dingin, ia putar badan dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera berlalu dari situ. Encian, harap tunggu sebentar buru-buru Hoa In Leong berseru dengan cemas. Chia-Ciao Yan menjejakan kakinya di tanah dan berlalu tanpa berpaling lagi, sambil berjalan pergi, katanya, Toa suci suruh aku memberitahukan kepadamu bahwa dia adalah seorang banyi buangan, senya mengikuti gurunya si Pui dan bernama Enang, habis berkata ia lantas melangkah pergi dari situ. Dengan termangu-mangu Hoa In Leong mengawasi bayangan tunggunya hingga lenyap dari pandangan, kemudian menghela nafas panjang. Sekalipun perkataan dari Chia-Ciao Yan diutarakan secara lamat-lamat, tapi sebagai orang yang cerdik tentu saja ia memahami maksudnya, timbul perasaan sedih di hati kecilnya, sambil berjongkok tangannya diceburkan ke dalam kolam dan membuyarkan rontokan bunga anggrek di atas permukaan. Lama-lama sekali, ia baru menghela nafas panjang, bangkit dan berlalu dari situ. Beberapa hari lewat dengan cepatnya, pihak-pihak Hian Bengkau, Kiu Imkau, Moka serta kawanan jago yang berada di kota Sicilin sama-sama tidak melakukan gerakan apa-apa, kedua belah pihak sama-sama seperti lagi menantikan sesuatu, sehingga meski kendor suasana di luar, padahal diam-diam amat tegang. Terutama sekali kawanan jago dari Kiu Imkau yang dipimpin oleh BWS Suyok, sejak masuk kota dan menetap di rumah keluarga Chia-Ciao di selatan kota, hampir selama 8-9 hari tak pernah keluar rumah, pintu gerbang mereka selalu berada dalam keadaan tertutup. Setiap kali bila Hoa Inliong ingin melakukan pengintaian terhadap gerak Greciu Imkau, bila terbayang kembali bagaimana jadinya bila bertemu dengan BWS Suyok nanti, akhirnya rencana tersebut tentu dibatalkan di tengah jalan. Di atara mereka, kelompok pemuda yang dipimpin Kongsun Peng paling tak butah, berulang kali mereka mengusulkan agar Mi langsungkan pertarungan terbuka melawan Mokau tapi sambil tersenyum Hoa Inliong selalu menghalangi niat tersebut. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang paling mengemparkan dalam dunia perilatan sejak suasana tenang 20 tahun belakangan, bukan saja semua kelompok manusia berkumpul di kota Si Chiu, malah para jago aneh yang sudah lama mengasingkan diri di pegunungan terpencil pun berdatangan semua ke situ. Yang paling tenang di antara mereka sudah tentu keluarga Hoa sendiri, jangankan kelompok mereka melakukan sesuatu gerakan, berita mengenai Hoa Tian Hang pun tidak kedengaran OOO COO di luar pintu selatan kota Si Chiu terdapat sebuah warung teh kecil. Biasanya hanya para pedagang kecil, pekerja kasar dan kulik-kulik kasaran yang mampir di tempat itu, biasanya setelah pagi sekali bekerja di kota maka tengah hari mereka beristirahat di situ sekalian mengisi perut dengan beberapa biji baktau. Tengah hari itu, ada dua penunggang kuda sedang melakukan perjalanan menuju ke kota pintu selatan. Karena paginya telah turun hujan deras, air menggenangi jalan berbatu itu sehingga becek, ketika kuda-kuda itu berlari lewat, air lumpur segera memancarkan keempat penjuru dan mengenai tubuh beberapa orang lelaki yang kebetulan sedang berdiri di depan pintu warung. Salah seorang di antara mereka malah tersiram wajahnya hingga kotor, ketika orang itu mengetahui bahwa penumpang kuda tersebut berbadan kecil seperti seorang perempuan, kontan saja ia mencaci maki, perempuan peliaran anjing lonte dusuk. Tajam benar pendengaran perempuan di atas kuda itu, meski sudah berada beberapa kaki jauhnya, ternyata makian itu masih sempat terdengar olehnya. Mendadak tali les kuda ditarik, diiringi ringkikan panjang, kuda itu segera mengangkat sepasang kakinya ke atas, sementara perempuan itu sendiri dengan enteng dan cekatan lompat turun dari kudanya. Sekilas pandangan, dapat diketahui bahwa orang itu berilmu tinggi penunggang kuda di depannya yang menyaksikan kejadian itu segera memutar balik kudanya sambil menghampirinya, dengan suara kerasia bertanya, Ji Moai, kenapa, kau? Dua orang gadis itu berbaju ungu kedua-duanya menggambol pedang dan berpakaian ringkas. Usianya belum melewati angka 20. Gadis berbaju hijau yang dipanggil Ji Moai itu segera berkata, tunggu sebentar toaci lalu dengan wajah dingin membesi, ia menatap ke arah warung teh itu sambil menegur dengan ketus, siapa yang barusan memaki? Hayo keluar tampaknya laki-laki yang memaki tadi masih belum merasa kalau gelagat tidak menguntungkan, dengan angkuh dia menjawab, mau apa kalau to ayamu belum habis ucapan tersebut. Plok sebuah tamparan keras telah bersarang di pipi kirinya, lima buah bekas jari tangan membekas jelas di atas wajahnya. Kontan saja para lelaki lainnya tertawa tergelak setelah menyaksikan kejadian tersebut. Laki-laki merasa ya malu ya marah, setelah celingukan sekejap kembali makinya, lontek busuk, to ayah akan beradu jiwa denganmu mendengar perkataan itu, si nona berbaju hijau semakin naik pitam, dengan kening berkerut dan wajah diliputi nafsu membunuh. Kering ia meloloskan pedangnya dari sarung kemudian diacungkan kehadapan lelaki tersebut. Ketika laki-laki itu menyaksikan cahaya putih berkelebat di hadapan matanya, ia menjadi ketakutan dan pecah nyali. Hawa amarahnya seketika lenyap tak berbekas, dan ia mundur berulang kali ke belakang. Suasana dalam warung teh menjadi gempar, jeritan kaget berkumandang dari sana sini. Gadis berbaju ringkas warna ungu itu masih duduk di atas pelanannya tanpa berkutik, agaknya ia merasa kalau adiknya telah membesarkan persoalan kecil, baru saja ia berseru dengan kening berkerut, jimuai, tiba-tiba dari arah tembok kota sana berkumandang nyaring bentakan seseorang, sahabat dari manakah yang hendak pamer kekuatan di kota si cium? Aku kongsan pengingin menjumpainya, seorang pemuda berbaju ringkas dengan menggembol pedang tiba-tiba melayang turun dari atas dinding kota dengan kecepatan luar biasa. Sebenarnya gadis berbaju hijau itu meloloskan pedangnya hanya bermaksud untuk menakut-nakuti orang, tidak terlintas sama sekali niat untuk menyusahkan orang itu, akan tetapi setelah ada orang yang mencampuri urusan tersebut, ia menjadi naik darah, pedangnya malah sungguh-sungguh dibacokan ke tubuh orang itu. Ampuni selembar jiwanya nona bentakan serak basah kembali menggelegar. Terang bunyi benturan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, tahu-tahu pedang di tangan gadis berbaju hijau itu terpukul miring ke samping. Laki-laki yang diancam itu menjerit kaget kemudian roboh tak sadarkan diri. Gadis berbaju hijau itu berpaling, ternyata pedangnya telah disampok miring oleh sebiji batu kecil oleh seorang kakek berjenggot panjang dan bermata jelik kurang lebih empat kaki di hadapannya sana. Kenyataan ini membuat hatinya sangat terperanjat. Segera pikirnya, orang bilang kota si Ciu pada saat ini penuh tersembunyi orang pintar. Dulu aku tidak percaya tapi sekarang, yaa, belum saja masuk kota, aku telah berjumpa dengan jago setangguh ini. Berpikir sampai di situ, ia mulai menyesal kenapa dirinya terlalu banyak urusan. Kong Sun Peng sebenarnya sedang cemas karena tak sempat menghalangi bacokan si gadis berbaju hijau itu, ia baru lega setelah kakek itu turun ringan mengatasi persoalan tersebut sambil memberi hormat kepada kakek itu. Segera ujarnya, terima kasih banyak atas bantuan Ho Chiang Pwe Kong Sun Hyante tak usah banyak adat, sudah sepantasnya kalau kucampuri urusan ini, cegah kakek tersebut. Kong Sun Peng lantas berpaling ke arah gadis berbaju hijau itu lalu ujarnya dengan marah, sungguh keji hatimu budak, orang itu toh tidak lebih cuma seorang rakyat kecil, kendatipun kurang sopan dalam pembicaraan tidak seharusnya kau turun tangan sekejam itu, gadis berbaju hijau itu tertawa dingin, ia menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi sebelum ia sempat berbicara, kakek si Ho itu sudah berkata sambil tersenyum. Kong Sun Hyante, kau telah salah menuduh nona itu, jurus Giyokli Si Hyan, gadis cantik memintal sutera, yang digunakan nona itu meski tertujuk ke jalan darah tulong hiat, namun ia sudah menghentikan gerakannya setengah mili dari sasaran, timpukan batu dari lolap tadi pun hak kekatnya cuma suatu tindakan yang berlebihan, lalu kepada gadis berbaju hijau itu katanya, jurus pedang yang nona pergunakan adalah jurus tangguh dari aliran Hoasan, entah apa hubungan nona dengan Kiong Tai Hiap dari partai Hoasan, gadis berbaju hijau itu tidak menyangka kalau jurus serangannya berhasil diketahui orang sebelum tusukan itu sendiri mengenai sasaran, ia pun sadar bahwa kakek itu tentu seorang jago lihai. Ia tak berani berayal, setelah memberi hormat katanya, dia adalah kakek kami dalam pada itu, nona berbaju ungu yang berada di atas kuda telah melompat turun sambil memberi hormat. Katanya, Bu Ampul bernama Kiong Guatwi, boleh aku tahu siapa nama besar lociampul kakek itu tertawa tergelak. Ha'ah, 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 aku adalah Ho Kisian, pernahkah nona sekalian mendengar namaku? Rupanya Hoan Tian Ji Yu, pelapak sakti pembalik langit, holociampul sudah lama Bu Ampul mendengar nama besarmu, sahut kedua orang gadis itu berbareng. Waktu itu Kiong Tian Ye Yu dan Pek Xiao Tian mempunyai hubungan yang ngerat, setelah Pek Xiao Tian mendirikan si Acipang hubungan itu putus untuk sementara waktu tapi sejak. Penggalian harta di Kiu Cisan, hubungan itu kembali berlangsung malah akhirnya semakin akrab. Sudah barang tentu mereka pernah mendengar nama besar dari Ho Kisian. Kembali Ho Kisian tertawa terbahak-bahak, katanya, nona adalah Bo Ampul E bernama Kiong Gwatlan sahut gadis berbaju hijau itu cepat-cepat. Setelah mengetahui kalau kedua orang gadis itu adalah kawan sendiri, Kongsun Peng mulai merasa tidak tentram atas perbuatannya tadi, buru-buru ia menjura kepada Kiong Gwatlan sambil katanya, nona Kiong, bila barusan aku telah berbuat gegabah dan ceroboh, harapkah sudi memaafkan, Kiong Gwatlan segera tertawa dingin. Apa hubunganmu dengan Kongsun Tiyalo Chiam Pue dari kota Kehang Nia adalah ayahku? Jawab Kongsun Peng sambil tertawa paksa, aku, aku, bagus sekali, tukas Kiong Gwatlan, sudah lama sekali mendengar akan kehebatan dari Ed Cihui Kim, pedang mulia satu harum, sayang selama ini tidak tersedia kesempatan baik, nah saudara Ongsun, silahkan cabut keluar pedangmu Kongcu Peng menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, untuk sesaat dia tak tahu apa yang meski dikatakan. Adikku, jangan ngacobe lo seru Kiong Gwatui tiba-tiba. Kiong Gwatlan segera tertawa dingin. Cici, kau bisa berkata begitu soalnya kau tidak melihat tampangnya yang sok tadi. Bagaimana juga, hari ini aku pasti akan menjajal sampai di manakah taraf kepandayan Ed Cihui Kiamnya sehingga begitu berani berlagak sok di hadapan orang. Ah ah ah, aku masa berani bersikap sok kata Kongsun Peng terbata-bata, berhubung Hoa Kongcu kuatir banyak orang persilatan mencari gara-gara di kota Si Chiu ini berhubung pelbagai macam manusia berkumpul semua di sini, maka diminta kepada semua Nghiong di pelbagai tempat untuk ikut memperhatikan suasana di sekitar kota ini serta melerai segala kepincangan yang bakal terjadi. HMM, kau tak usah banyak bicara lagi, kata Kiong Gwatlan Ketus, aku adalah seorang penganiaya rakyat kecil, kenapa Kongsun harap tidak cepat-cepat turun tangan untuk menghukum diriku Kongsun Peng semakin tersipu-sipu dibuatnya ia tak tahu bagaimana menjawab. Kiong Gwat Bui yang menyaksikan adiknya mendesak orang lain terus-menerus, padahal keadaan sesungguhnya tidak serius itu, ia bermaksud maju melerainya. Tapi sebelum ia tampil ke depan, tiba-tiba muncul seorang lelaki kekari yang segera menjura seraya berkata, Nona Kiong, bersediakah engkau mendengarkan beberapa patah kataku siapa namamu tanya Kiong Gwatlan sambil menatap lelaki itu tajam-tajam. Aku adalah Song Yan dari Huan Yangi, ol rupanya San Tokeng, maaf kalau aku tidak dapat mengenali dirimu. Merah jengah selembar wajah Song Yan ketika mendengar di balik ucapan tersebut bernada sindiran, katanya dengan gusar, Nona Kiong, sekalipun aku Song Yan berasal dari kaum perampok yang rendah kedudukannya, tapi aku percaya ucapanku masih bisa dipercaya, aku masih dapat memegang peraturan kaum Liyek Lin dengan ketat. Jangankan merugikan kaum rakyat kecil, memeras pun tidak, aku toh tidak menuduh dirimu yang bukan-bukan, kenapa Song Tangkeh mesti merasa sampai di situ tukas Kiong Gwatlan lagi. Song Yan benar-benar menjadi naik dah saking mendongkolnya untuk sesaat dia hampir tak mampu berkata-kata. Sebenarnya dia hendak melerai karena melihat ucapan Kiong Gwatlan tidak pakai aturan, siapa tahu belum sampai kata-kata tersebut disampaikan, beberapa patah kata dari gadis Sikiong itu sudah cukup membuat hatinya mendongkol setengah mati, akan tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jagoan dari Liyek Lin yang sudah berpengalaman luas, dengan sekuat tenaga ia berusaha mengendalikan hawa amarah yang berkobar dalam hatinya, kemudian sambil menjura ia berseru, kalau begitu maaf jika aku orang Sikiong terlalu banyak urusan selesai berkata ia lantas putar badan, dan berlalu dari situ. Kiong Gwatlan cuma tertawa dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun Kiong Gwathui merasa tidak berkenan dengan kejadian tersebut, dengan cepat ia melompat ke hadapan Siong Yan, kemudian setelah memberi hormat katanya, Seng Tangke, adikku masih muda dan tak tahu urusan seandainya ia telah menyinggung perasaanmu, bersama ini Xiaoli minta maaf. Buru-buru Siong Yan balas memberi hormat, Kiong Toa Koh Nio tak usah sungkan-sungkan, memang akulah yang terlalu lancang mencampuri urusan orang lain, di luar ia berkata demikian, sementara dalam hatinya berpikir lain, heran, sama-sama dilahirkan oleh seorang ibu, kenapa wataknya bisa jauh berbeda bagaikan langit dan bumi? Kalau Seng Enci lembut dan tahu sopan, dan adiknya angkuh, binal dan susah diatur, di pihak lain, Kong Sun Peng juga sedang berkata, Nona, masa terhadap urusan sekecil ini pun kau mempersoalkan terus, tindakan Nona sungguh membuat aku menjadi tidak habis mengerti, sambil tertawa dingin Kiong Watlan segera menukas, aku adalah seorang Nona yang berpikiran picik dan berdada sempit, mengerti kalau Nona telah berkata demikian, aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi, entah apa yang mustiku lakukan sehingga dapat meredakan rasa marah, Nona tanya Kong Sun Peng kemudian dengan kening berkerut. Kiong Watlan menggetarkan pedangnya ke depan tiba-tiba ujarnya kepada Kong Sun Peng. Sejak tadi aku toh sudah berkata kepadamu, aku hendak minta petunjuk ilmu pedangmu. Tindakannya ini sangat menantang, sebagai anak muda yang berdarah panas tentu saja Kong Sun Peng tidak tahan, hawa amarahnya kontan meledak, pikirnya, budak ini benar-benar tidak tahu aturan, kalau tidak ku beri sedikit pelajaran kepadanya, dia pasti akan mengira aku, orang si Kong Sun Diori kepadanya, berpikir sampai di situ, dengan wajah serius, ia lantas berkata, Aku hanya tahu bahwa diriku bukan tandingan Nona, ah ah ah, tak usah banyak cerwet cabut pedangmu, seru Kiong Watlan tampaknya tidak sabar lagi. Ia sudah dipaksa terus-menerus, akhirnya tentu saja Kong Sun Peng tidak tabu, pedangnya segera diloloskan dari sarungnya, Hoki Sian hanya bisa gelengkan kepalanya berulang, kali melihat mereka berlibut, bahkan hendak beradu senjata, cuma disebabkan soal kecil, segera selanya, Nona Kiong, dapatkah memandang diriku? Kong Watlan tahu bahwa ucapan selanjutnya pastilah, dapatkah memandang di atas wajah saya untuk mengakhiri persoalan ini, andai kata Hoki Sian biarkan menjatuhkan kata-katanya, sudah pasti untuk menghormati atas Hoki Sian dengan kakeknya, mau tak mau harus mengakhiri rencananya. Sebagai gadis yang cerdik, dapat cepat ia menukas pembicaraan orang sebelum perkataan itu berakhir, katanya, Holo Chiam Pua, jika kau ingin mempergunakan kedudukanmu, sebagai Chiam Pua untuk mencegah keinginan Bo Am Pua, terpaksa Bo Am Pua akan menuruti perintahmu itu, Hoki Sian tertegun, akhirnya ia berkata, Oh, aku hanya ingin bertindak sebagai penengah saja, bagaimana Chiam Pua bertindak sebagai penengah Hoki Sian berpikir sebentar, Iyalu katanya, sesungguhnya persoalan ini hanya suatu persoalan kecil yang sama sekali tidak berarti, menurut pendapatku lebih baik kita singkap masalahnya secara terbuka saja, Kiong Watlan tertawa merdu, Aku rasa pendapat lociampua pasti tak akan salah pada boampua, merasa bahwa apa yang telah kulakukan tadi memang tidak pantas, sebagai seorang jago lihai sudah seharusnya Kongsun Sauhiyat memberi pelajaran yang setimpal kepadaku, diam-diam Kongsun Pengendengu setelah mendengar perkataan itu, pikirnya, HMM, rupanya kau juga tahu diri, terdengar Hokisian berkata, Nona sama sekali tidak salah, bila boampua tidak bersalah, itu berarti Kongsun Sauhiyat yang bersalah, meskipun boampua tahu bukan tandingan Kongsun Sauhiyat, tapi, berkobar hawa amarah dalam dada Kongsun Peng, ia segera tertawa terbahak-bahak Ha'ah, 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 ona tak usah banyak berbicara lagi, anggap saja akulah yang bersalah, silahkan turun tangan sejak tadi Kiong Watlan memang sedang menantikan perkataannya itu, sambil tertawa merdu ia berseru, Bagus sekali, sambutlah seranganku ini tidak menanti Hokisian berbicara lagi, pedangnya langsung disapu ke depan, cahaya tajam berkilauan dan segera menyelimuti jalan darah penting di dada Kongsun Peng Sebuah jurus hangpa Jian Ho, angin semilir menggugurkan teratai, yang sangat bagus bentak Kongsun Peng Badannya berputar kencang, dari posisi menyerang segera berubah menjadi posisi bertahan, pedangnya dikembangkan dan digetarkan berulang kali melancarkan bacokan-bacokan maut Kiong Watlan tidak mau tunjukkan kelemahan, ia pun membentak dengan suara nyaring, iti itsi, sekali mengencang sekali mengendor, yang indah, ilmu pedangnya Cihui Kiam memang bukan nama kosong belaka Ia semakin tak berani beraya lagi, dengan cepat jurus-jurus maut dalam ilmu pedang Giyokli Kiam Hoat dikembangkan sedemikian rupa Kendatipun tenaga dalamnya masih jauh dari kesempurnaan, namun sungguh hebat ancaman tersebut, titik cahaya tajam serasa menyelimuti seluruh hangkasa, bayangan pedang berlapis-lapis, keadaannya sungguh mengejutkan orang Kong Sun Peng tidak menyangka kalau pihak lawan akan menyerang dengan sepenuh tenaga, seketika itu juga ia terdesak hebat sehingga harus mundur berulang kali ke belakang, dalam waktu singkat ia terdesak, berada di bawah angin Begitu berhasil dengan serangannya, Kiong Guat Lan semakin bersemangat lagi, ia tak sudi melepaskan musuhnya dengan begitu saja, sambil tertawa terkekeh ejeknya HMM, locian pual, kau harus tahu bahwa bukan aku yang minta tapi Kong Sun Suah Yap yang mengajak aku beradu tenaga Hoki Sian merasa kurang enak untuk mencegah pertarungan tersebut, mendengar perkataan itu ia lantas berpikir, Buddha Ingusan, kau benar-benar sangat binal, tapi lucu dan menjengkelkan Baiklah akanku perhatikan dirimu dari sisi gelanggang daripada pertarungan harus diakhirkan dengan luka di kedua pihak berpikir sampai di situ sambil tertawa Katanya, kau jangan keburu bersenang hati lebih dulu, jangan dianggap kepandayan orang berada di bawahmu Kiong Guat Lan tertawa merdu karanya, aku lihat Kong Sun Suah Yap sudah tidak berkekuatan untuk melancarkan serangan balasan lagi Aku rasa kau telah salah berbicara Pintu Selatan merupakan tempat penting dari perhubungan lalu lintas Manusia melimpah manusia dengan terjadinya peristiwa tersebut maka semakin melimpah manusia yang menonton keramaian di situ Tentua saja sebagian besar adalah kawanan jago yang menggembol senjata Kawanan manusia tersebut tidak ada yang mempersoalkan apa sebab pertarungan itu sampai terjadi Mereka hanya ingin menonton keramaian, semakin besar keramaian tersebut Semakin baik apalagi Kiong Guat Lan adalah seorang gadis cantik, sorak-sorai berkumandang dari mana-mana Kiong Guat Lan merasa semakin bangga, sambil tertawa cekikikan ejeknya lebih jauh Kong Sun Suah Yap, masih ada kepandayan simpanan apalagi? Hayo cepat dikeluarkan, tiba-tiba Kong Sun Peng mementak keras pedangnya, langsung menusuk ke depan dengan kecepatan luar biasa Begitu serangan pedang Kiong Guat Lan tertangkis, tiba-tiba sepasang kakinya menjejak tanah dan melompat beberapa kali jauhnya Begitu lolos dari kepungan Kiong Guat Lan, ia berdiri dengan wajah hijau membesi, pedangnya pelan-pelan diungkitkan ke atas Kong Sun Suah Yap, buru-buru Hohe Esian berseru Harap lolos siampu jangan mencegah diriku lagi, tukas Kong Sun Peng dengan suara dalam, terpaksa Dilain waktu boampu minta maaf kepada Kong Cu suami istri Jelas perkataan itu dimaksudkan bahwa dia akan melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga Sebelum Kiong Guat Lan berhasil dilukai maka dia tak akan berhenti sampai di sana saja HMM, pantaskah kau berbuat demikian kembali Kiong Guat Lan mengejek dengan sinis Pantas atau tidak, Nona segera akan mengetahuinya Harap kau perhatikan baik-baik sekalipun di atas wajahnya Kiong Guat Lan bersikap seolah-olah tak pandang sebelah mata pun terhadap lawannya Padahal lihat tahu bahwa Kong Sun Peng telah diliputi hawa kegusaran, dan serangan yang dilancarkan pasti pula luar biasa sekali Terima kasih telah menonton!